Intro Pasukan Rusia mengklaim berhasil menguasai setengah kota Severodonets Ukraina Hal ini membuat pasukan CIS-nya bersama dengan milisi rakyat LPR melakukan pembersihan secara besar di kota tersebut Kegiatan tersebut termasuk membersihkan kota Severodonets dari tentara Asov Dikutip dari tribunmedan.com, pembersihan di kota tersebut terekam dalam sebuah video Kemudian video tersebut diunggah oleh akun telegram Kaderov95 pada Rabu 1 Juni 2022 Dalam video tersebut memperlihatkan pasukan Rusia sedang membersihkan kota Severodonets dari tentara Ukraina Bahkan secara detail mereka masuk dari gedung satu ke yang lainnya Pasalnya mereka khawatir jika masih ada tentara Ukraina ataupun warga sipil yang bersembunyi di gedung tersebut Tak ketinggalan pasukan CIS-nya juga menilik ruang bawah tanah Lantaran mereka curiga jika ada beberapa pasukan Ukraina yang bersembunyi di ruang bawah tanah Mengingat ruang bawah tanah menjadi tempat persembunyian tentara Ukraina di pabrik baja Asov Stalmariupol Pasukan CIS-nya juga mencurigai jika ruang bawah tanah menjadi markas tentara Asov maupun warga sipil Ukraina Diberitakan sebelumnya Rusia mengklaim bahwa pasukannya telah berhasil menguasai setengah dari kota Severodonets di Ukraina Timur Bahkan dikabarkan lebih dari 1.500 penduduk kota tersebut telah tewas Kini pasukan Rusia sedang melancarkan serangan untuk menghentikan proses evakuasi di kota tersebut Terima kasih telah menonton! 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 Demikian informasi kali ini nantikan informasi lainnya hanya di Tribun Wow